Ada belasan triliun uang warga negara Indonesia di luar. Kalau tidak salah, angkanya adalah 11.400 triliun. Ternyata, bukan lagi mitos bahwa banyak orang Indonesia yang menyimpan uang ada di luar negeri. Puluhan, ratusan, bahkan ribuan triliun ada di luar negeri. Inilah yang terjadi di Indonesia. Ada orang-orang yang mengenyam pendidikan di Swiss dan besar di Swiss, kemudian kaya di Swiss. Lalu mimpi jadi pemimpin di Indonesia. Mari kita selamatkan Jokowi dan terus bela orang ini, dalam menyelamatkan uang yang disimpan di luar negeri. Saat ini Jokowi sedang ingin membuka dosa-dosa biadab para pengembelang pajak, penyimpan uang dan mafia koruptor. Dari segala apa yang terjadi di Indonesia ini, maka wajar akan satu hal. Akan sebuah fakta bahwa Jokowi dibenci oleh politisi-politisi busuk, terutama mereka yang suka menyimpan uang haram di luar negeri. Terima kasih.